PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Mungkin bisa ceritakan proses Pembelian mobil Pajero Dari Vanessa Angel itu Saat itu seperti apa? Beliau datang Ngecek mobil Negosiasi Cerita-cerita-cerita Negonya ya oke lah Sambil kita cerita Sambil kenalan Dan orangnya juga enak enjoy banget Orangnya kelihatan karakter Baik banget Dia juga waktu itu cerita Masa lalu dia Dia baru kena musibah Singkat cerita Dia juga ada mimpi-mimpi yang untuk Menikmati hidupnya Dalam arti dia ingin beli mobil Beli rumah Dan step-stepnya Mereka udah pikirin Dan itu salah satunya Impian pertama Pajero udah dapat Di Di sehorm kita Kalau boleh tau itu Pajero tahun berapa Dapkar ultimate Tipe paling tinggi 2018 Kondisi mobilnya saat itu Ready pake Dan dia udah bilang Saya mau bawa servis ke Mitsubishi Dan gak lah Berapa hari dia berserang beli Dia langsung bawa ke Mitsubishi ngecek Oh ngecek ke dealer resmi ya Ke bank resmi Ke bank resmi Dia servis semua Karena mungkin dia mau keluar kota Nah kalau dari lihat kerusakannya kan Berarti Emang di kecepatan tinggi ya kok Saya jamin Saya jamin Itu mobil kalau feeling saya di atas 120 atau 140 Karena itu mobil teknologinya tinggi Bisa hancur begitu Kalau gak kecepatan tinggi gak mungkin Berarti Faktor error Human error ya Gak bisa kendalikan akhirnya Dia ibaratnya kalau Waktu gak lama beli juga Waktu beli udah rending sama saya Udah deal dia ada cita-cita Kok Kalau ada alpat lagi Kita ada cita-cita nih kok Mau ambil alpat juga Dua bulan berarti bulan lima atau bulan enam ya Mungkin dia ada rejeki Dan dia udah pesen sama saya Udah pesen Udah pesen sama saya Dan nanya juga sama saya Kok Ada gak alpatnya Kalau ada tolong kabarin saya Kira ada perkataan yang Kayak sebagai firasat gitu kok Kalau firasat sih Gak ada Gak ada sama sekali Karena ketemu dia berasa Nyaman banget Gak nyangka orangnya emang Baik Diajak ngobrolnya enak Saya juga Dengar kabar begini Teman-teman telepon Pada gak nyangka Apakah berita ini benar apa enggak Kok David Kedekatan dengan Vanessa dan Bibi Saksikan kok Biarpun saya Ketemunya gak lama Cuman Saya merasa Ini orang Jodoh gitu Sama saya Dalam arti jodohnya Dunia mobil kan luas ya Tapi kenapa Kok bisa Ketemu sama saya gitu Saya juga gak nyangka Bahwa Yang beli mobil saya itu artis Dan orangnya Baik banget Enak banget Saya merasa Kehilangan banget Kalau udah Begini saya Kita Doain yang terbaik aja Buat Alman Semoga Disana dikasih Yang terbaik Amin Kita doakan yang bersama Mereka Ada Ungkapan buat keluarga Yang ditinggalkan Ya apalagi Saya Lihat Anaknya Gak masih kecil Saya kan Ada IG Sama dia juga Waktu itu Iya Edukasi 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 Cobaan bagi anaknya Lalu Ini juga Lintangannya Terlalu Banyak DibetLife Jangan lupa Sampai DibetLife Terima kasih.